Indonesia bakal dapet sektor baru untuk ke Korea kira-kira sektor apa? daripada bolok-bolok penasaran simak video ini sampe habis ya yuk oke bolok-bolok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hartono disini buat yang baru gabung salam kenal buat yang udah stay di channel ini terima kasih banyak udah stay disini semoga sehat selalu sukses menyertai bolok-bolok semuanya oke di video kali ini ini aku mau membahas mengenai sektor baru yang bakal diadakan untuk Indonesia dengan sistem G2G Korea kira-kira sektor apa saja seperti yang sudah kita ketahui jika kemarin Indonesia baru dapet sektor servis 1 dan servis 2 di sini tentu nih di tahun ini bakal ada sektor yang baru lagi kita tinggal nunggu kapan bakal diumumkan kapan bakal diketok palu untuk Indonesia kira-kira sektor apa saja tidak pakai panjang lebar langsung saja di sini ada dua sektor yang bakal Indonesia dapatkan yaitu kayaknya sih duluan nanti bakal ada pertanian terus setelah pertanian nanti menyusul ini apa ya kayak PRT tapi di sini tugasnya lebih ke menjaga lansia kayak gitu terus nanti bekerja juga untuk menjaga di penitipan anak kayak gitu yang nantikan orang tuanya kerja biasanya anak kecil di Korea itu dititipkan nah menjaga kayak gitu untuk sementara Indonesia masih belum dapat untuk pertanian nih ini yang sangat butuh banget kenapa kok tak bilang sangat butuh banget karena ketika saya dulu di Korea saya juga berinteraksi dengan orang Korea asli termasuk dulu juga saya pernah arbeid waktu masih musim Corona karena dengan visa E9 sebenarnya itu gak boleh untuk arbeid atau kerja paru waktu cuma karena dengan adanya Corona itu disitu ada kebijakan yang membolehkan visa E9 untuk arbeid atau kerja paru waktu di pertanian akhirnya disitu tak manfaatkan hari liburku tak pakai untuk arbeid untuk kerja di sawah termasuk dulu pernah kerja modas-modas si anggur itu juga terus juga pernah mau kerja di bawangan tapi gak jadi karena kayaknya di bawangan itu panas banget dan satu lagi disitu saat saya pernah nge-review nge-review juga nge-review sawah-sawah pernah juga nge-review di peternakan disana emang bener-bener kekurangan tenaga kerja bahkan waktu saya nge-vlog di kandang sapi mungkin yang teman-teman udah lama ngikuti saya disitu pasti tau ada salah satu orang Korea yang minta saya untuk kerja disitu makanya saya pikir pertanian ini nanti bakal Indonesia dapatkan dulu disini bukan tanpa dasar kemarin saya melihat salah satu story dari orang Indonesia yang kerja di Korea yang dimana dia biasanya mewakili orang-orang Indonesia membantu orang-orang Indonesia yang ada masalah seperti itu saya melihat story ini Indonesia itu bakal dapat pertanian duluan terus nanti menyusul bakal dapat itu tapi masih ditimbang-timbang juga tinggal kita nunggu peresmiannya saja untuk diresmikan kapan kita tunggu saja pokoknya kayak gitu terus disini aku juga mau menekankan untuk yang nanti mungkin ikut di pertanian setelah pertanian nanti diadakan ujian tentunya ujian dulu ya kenapa karena ini sistemnya G2G untuk di luar sana teman-teman misal mau ikut proses ini ikuti perkembangan ini jangan langsung mudah percaya jika ada yang menawarkan kerja pertanian apalagi tanpa ujian apalagi dengan menyerahkan sejumlah uang yang besar untuk G2G Korea tidak membutuhkan uang yang banyak karena disini cuma LPK itu tempat untuk kursus terus untuk proses nanti ikut pemerintah kayak gitu tentunya nanti mungkin pendaftaran juga gak sampai banyak jadi berhati-hati sayangi uang jika ada yang menawari nanti teman-teman bisa tanya ke mas Hertono langsung melalui DM Instagram atau di kolom komentar atau mungkin bisa ke TikTok saya juga bisa kayak gitu jadi kita tunggu kabar selanjutnya oh ya sebelum itu tak jelaskan bahwa yang ikut di pertanian nanti juga harus kuat mental kenapa karena kerja di pertanian itu sebenarnya juga sebuah kerjaan yang berat saya dulu pernah ikut untuk arbaikan itu kerjaan itu coba makipun kelihatannya santai cuma mutes-mutes sungut anggur tapi itu capek dibanding kerja di pabrik capek itu bisa dua kali lipat di pabrik kita kerja 12 jam berdiri megang mesin itu lebih lebih terasa enak di badan dibanding kerja di sawah 8 jam saya waktu itu kerja di sawah mulai jam 7 sampai jam 4 padahal jam 10 itu juga udah istirahat ada coffee break 15 menit jam 12 istirahat sejam sore istirahat 15 menit lagi di jam 3 tapi disitu rasanya luk boyok udah gitu di atas karena mungkin lama gak kena panas saya udah 5 tahunan lebih gak kena panas waktu itu di suwirah rasanya kuamut aku waktu itu cuma beberapa hari untuk arbeid akhirnya udah gak lagi-lagi akhirnya aku memilih untuk bersyukur aku ada niat rezeki ini aku aku ngobot aku tapi disitu aku sebenarnya niatku awal juga bukan untuk ngoyak biar dapet duit banyak aku disitu cuma sekedar ngevlog jadi aku ngevlog waktu itu pakai kamera kayak gini lebih ke ngevlog dan disitu banyak juga waktu itu ada salah satu perkebunan camoy camoy itu apa kalau disini itu loh belewah disitu ada dekat pabrik itu belewah itu juga butuh tenaga kerja yang banyak termasuk juga di perkebunan stroberi juga makanya nanti Indonesia mudah-mudahan segera diumumkan oh ya setelah kemarin aku dapat ngeliat story tak cek di web EPS tentunya ini yang biasa mengumumkan hasil ujian jadwal ujian yang udah dapat duluan untuk di pertanian dan juga peternakan di sini adalah Timur Liste Indonesia gak tahu entah kenapa masih belum dapat mudah-mudahan nanti segera dapat karena orang Indonesia tentunya bakal mumpuni untuk kerja di pertanian mungkin bulu-bulu juga tertarik boleh tulis di kolom komentar kira-kira siap enggak mungkin yang jadi pertimbangan kok belum disahkan Indonesia takutnya nanti banyak yang kabur dari pertanian oh iya untuk kerja di pertanian sendiri tentunya pertanian di Korea itu hampir setahun penuh kenapa setahun penuh karena di selah-selah musim dingin pun disana masih bisa untuk menanam membudidaya di binil house jadi nanti rumah plastik kayak gitu ada pengengati jadi jangan khawatir selain itu nanti setelah musim panen disitu juga menyiapkan untuk penanaman berikut kayak gitu oke mungkin cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kabar gembira buat bulu-bulu yang kemarin mungkin gagal dimanufaktur mungkin ada lebih banyak pilihan termasuk ini di pertanian ini sekian sampai jumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati